Dron baru Hezbollah semakin jago menembus wilayah Israel Utara tanpa dipicu bunyi peringatan. Berespon hal itu, komandan tertinggi di Israel Utara menyatakan IDF siap perang baru melawan Hezbollah di Lebanon. Demikian disampaikan Mayor Jenderal Ori Jordan, Kepala Komando Utara IDF saat upacara peringatan 18 tahun Perang Lebanon ke-2 pada Kamis 6 Juni 2024. Jordan awalnya mengatakan infrastruktur Hezbollah telah banyak yang hancur akibat serangan belasan Israel sejak Oktober. Ia mengklaim Hezbollah telah terpuruk setelah 420 pejuang dan agen seniornya tewas. IDF pekan lalu disebut Jordan telah selesai melakukan persiapan untuk melawan fraksi Iran tersebut. Menurutnya pasukan Israel sedang berlatih untuk perang baru di Lebanon. Jordan kembali menyatakan bahwa IDF sudah siap jika diperintah menyerang Hezbollah di Lebanon. Ada pun pernyataan, Jordan ini menyusul sejumlah serangan kesawatan berawak Hezbollah di kota utara. Dalam serangan drog Hezbollah, seorang tentara cadangan dan 10 lainnya terbunuh dan terluka. Wilayah perbatasan telah dihantui oleh serangan roket, rudal, dan drone selama 8 bulan terakhir. Terima kasih telah menonton!